Halo guys, kembali lagi bersama gue Sun disini pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas kembali lagi Halo, Halo lagi, Hero Tigreal guys, Hero Tigreal, oke Sebenernya gue sangat suka banget main Tigreal, kenapa? Karena Tigreal ini sangat oke banget menurut gue Darahnya tebal satu, kedua juga tanky parah Terus, skill-skillnya tuh enak banget sebenernya, bisa bikin orang kesel banget Oke, seperti biasa Tanky itu Tanky sudah, kasih amat tangkonya Seperti biasa guys, namanya tank ya Kita akan selalu menemani yang ada di tengah Menemani midliner kita ya Seperti itu guys Pokoknya, tugas tanknya itu menemani midliner kita Oke, paham ya sampai sini ya Tapi kalau ada dua tank, nah tank yang pertama bisa temenin yang di tengah Tank yang kedua bisa temenin yang di bawah Pokoknya tuh kalau ada dua tank, kalian jagain yang pertama jagain midlinernya Yang kedua jagain orang yang di bawah Yang di bawah gitu ya Pokoknya kayak gitu guys Terus guys, tank di awal awal kalian harus beli namanya item roaming guys Item roaming yang pertama aja guys Bikin yang pertama Abis itu kalau udah kalian bikin tiga item Kayak kalian udah bikin sepatu Udah bikin physical defense, udah bikin medic defense Baru kalian upgrade item roamingnya ke level ketiga Begitu ya Kenapa kita harus beli item roaming Agar midliner kita tuh cepet naik levelnya Dan juga cepet kayanya guys Karena semakin cepet mereka kaya Semakin cepet mereka naik level Maka kalian gameplay di gamenya Akan terbantu banget guys sama mereka Parah deh Jangan lupa kalau main tank Gak usah ngambil buff Gak usah ngambil trap Gak usah ngambil komang Gak usah ngambil apapun ya Itu semuanya buat yang lain Kecuali jungle musuh Kalau jungle musuh bebas guys Jangan masalah Nah kita sekarang ada kesempatan turtle Kita turtle dulu Nah disini gue jagain disini guys Supaya gak ada yang ngerusuh Nah liat tuh Gue ngambil guys Ngambil jungle musuh Lumayan guys Nah Kalau main tigreal ini Gue seranin kombonya Kayak biasa ya Seperti yang kita tau Kita pencet flicker dulu Kita flicker ke keramaian Habis kita flicker ke keramaian Kita pake ulti kita Kita tekan ulti kita Terus kita Dorong musuhnya Kedalem Dorong musuhnya kedalem Pake skill 2 Habis itu angkat lagi Pake skill 2 Setelah itu Baru kita pake skill 1 Untuk bikin slow mereka Ya kayak gitu Ya kayak gitu ya Kalo bunyi ya Cuma kalo udah di dalam game kan Memang kalian bisa Apa namanya tuh Apa namanya Bisa modifikasi sendiri lah Gue lupa Namanya apa Kalian terserah Mau kayak bikin kayak gimana Terserah kalian Kalian mau skill 3 nya dulu Mau skill 2 nya dulu Skill pertama dulu Gak masalah Santai banget Yang penting Harus ada yang mati Gitu ya Ini Franco Kasian banget ya Pas di tengah-tengah Narik gue gak kena Udah pake flicker lagi Sekarang gak kena lagi Nah ini tadi gue Salah banget Gue sebenernya Tadi gak ngeliat MMM maju Jadi tadi gue Ngebersihin Salah gue banget guys Tadi kasian kan MMMnya MMMnya tuh jadi kayak Levelnya gak maksimal gitu loh Nah disini gue ngeliat Levelnya kecil Eh darah dia kecil Gue mencoba untuk inisiasi Tapi kayaknya gak berhasil guys Karena Ya Gitu lah Gak berhasil karena Dia udah keburu kabur guys Sebenernya tuh guys kita tuh Sebagai tank Itu ngikutin aja Ngikutin midlanernya Mau kemana Se Liat ya Gak seharu Gak Gak harus banget Kalian tuh Pake flicker Terus skill 3 gitu loh Kalian bisa Apa namanya ya Apa sih namanya Kalo Tindakan yang Gak terduga terjadi Secara tiba tiba Apa ya Pokoknya kalian bebas nih Mau pake skill apa aja Itu terserah kalian Yang penting Yang penting ya Kalo mau combo nih Kombo paling bagusnya Flicker Ulti Dorong Angkat Skill 1 Cuman sesuanya tuh Terserah kalian dia mau Main apa kayak apa aja Gue lupa Gue lupa namanya ya Kalo kalian misalnya yang main bola nih Terus kalian Oper-operan Oper-operan itu gak sesuai strategi Jadi kayak Kalian Ngikutin alert permainan doang gitu loh Itu maksud Namanya apa ya Gue lupa namanya Apa ya Nanti belakangan Kita bahas lagi gamenya ya Ini kesalahan gue juga guys Gue ngambil buff Itu salah gue banget Langsung gue bilang sorry Ke MM nya Karena namanya MM Degang Midliner itu Ataupun Magi Itu butuh banget Yang namanya mana Eh namanya mana Yang namanya buff Untuk apa buff Buff tuh untuk ya Menunjang performa Main lah Kayak nambahin damage Nambahin cooldown Terus Movement speed Dan sebagainya Franko Franko Narik angin dari tadi dia Nah Yang gak enak jadi tank Kalo kalian timnya Apa ya Midliner nya Gak ngerti secara roaming Ya udah Kalian bakal kayak Ngikutin mereka doang ya Dingin Ngikutin bukan ngikutin mereka Kalian tuh bakal kayak Ya terpacu sama Gak bakal dapet uang lah Intinya kayak gitu Kenapa begitu Karena ya Gini nih guys Kita akan melihat Romming nih Kita melihat Romming Kita akan dapet uang Ketika kita melakukan Aksis Nah kalo MM nya bingung Mau roaming kemana Gak pernah ngeluar Gimana caranya Kita mendapatkan Aksis Kalo Midliner kita Gak pernah ngeluar Yaudah otomatis ya Kita lama kayanya guys Jadi Tembalan juga lama Keburu kalah Sama tim musuh Makanya gitu loh Ada Suatu duka juga Ketika gue main tank Gak selalu seneng Ya Dukanya kayak gitu Apalagi kalo Timnya tiba-tiba Blunder di akhir Kalo MM nya Blunder di akhir Yaudah Hilang Kesempatan Mau ngapain lagi Kalo MM udah hilang Nengguin aja Apakah kita bisa nahan Apalagi Kalo gak bisa nahan Yaudah guys Goodbye Kembali lagi guys Liat nih ya Gue selalu nemenin Midliner nya Ya tuh ya Pokoknya kemanapun Dia pergi Gue ikutin guys Udah kayak babunya Tapi itu emang tugas tank guys Tugas tank apa aja sih bang Ya tugas tank Jagain temen-temennya Sama yang kedua Sama yang kedua Ya banyak tugas tank sebenernya Tapi tugas utamanya Jagain Ataupun nebein Tim kalian Kayak gitu ya Terus kalo jadi tank juga Sebisa mungkin Jangan mati Jangan mati Abang katanya kalo jadi tank Harus terlalu mati Sama timnya Iya Emang harus terlalu mati Sama timnya Cuman kalo bisa gak mati Kenapa harus mati guys Itu loh pertanyaannya ya Tolong udah dendungin lagi Kalo bisa gak mati Kenapa harus mati Paham ya Karena kalo kalian mati juga Berarti kan tim musuh Dapet uang kan Kalo kalian Tim musuh dapet uang terus Cepet kaya Tim kalian kasihan guys Tim kalian Mengangkat timnya lagi Susah banget Makanya Sebiasanya mungkin Jangan mati guys ya Gue paling benji tuh Kalo ada orang-orang tank Mati kan Padahal matinya mati konyol Terus dibilang Kan gue tank Emang tugasnya begini Alah bacot lah Gue main tank Jarang mati kok Emang jago sih Gak-gak lah Gue masih belajar guys Belum jago-jago amat Kalo jago juga Udah jadi pro player Sebenernya gue tuh Sempet pengen bikin tim gitu guys Cuman kayaknya Emang kurang orang gitu Waktu itu Sama gue pengen membuat Udah jadi Udah ada 4 orang nih tim gue Kurang satu orang lagi Kita punya temen lagi Terus satu lagi orang 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 Batam ya Kalo gak salah Orang Batam sehingga Sesea ketemunya Suatu komunikasi Akhirnya Gak jadi Terus sampai sekarang ya Belum sampean lagi guys Belum ada minat juga Soalnya sibuk kuliah Hmm Gede cerita aja Gak-gak lah Lihat nih Aduh Miss Salah banget ya gue tadi Gue terlalu terburu-buru Buka skill 2-nya Tapi gak masalah Nah masalah Karena ini S-Blocknya Jago guys Lihat nih ya Tuh Aduh Ihhh Itu ngapain Nah lihat ya Ketika gue udah jadi Item Udah jadi sepatu Udah jadi magic defense Udah jadi physical defense Gue langsung upgrade Item roaming gue Aduh ke level 3 Kayak gitu guys ya Bisa muter-muter Aduh Didorong Ihhh Gue ngeprank si prank-nya lagi Bukan dari tadi dia nge-fuck Gak ada yang kena guys Kasian banget Takut ya Itu aturan Kalo dia udah nge-huck Terus dia ulti Mati tuh Aduh Mati tuh Emang gue Tapi ya Mati juga Amal Kimi-nya Yaudah lah Emang udah takdirnya mati Terus Kalo kita main beginian Jangan lupa untuk Scouting-scouting map ya Scouting map dengan cara Gerakin kursornya Di map di atas ya Gerakin kursornya Eh gerakin apa nih Gerakin map saya Kalian gak boleh liatin Yang ada disini aja Kalian harus liatin situasi Di tempat lain guys Misalnya mereka ngelort Wah ngelort nih Ayo kita kontes Misalnya mereka nge-push Di bawah Ada yang nge-ret Gak boleh sampe bolong guys Liat nih ya Terus nih Kalo kalian pengen buka ulti Kalian harus tungguin Temen kalian siap dulu Jangan sampe Kalian buka ulti Tapi temen kalian Gak ada yang siap Sama aja akhirnya Gak ada gunanya Gitu loh Lepas tadi gue Ngeliatin map Supaya Apa namanya Jangan sampe Mereka ngelort guys Kalo mereka ngelort Yaudah kita kontes aja Tendang gue Tadi gue salah pencet Terus jaris gue pencetnya Suruh back Tapi kalau pencetnya Suruh attack Jadi makanya tadi Setelah gue pencet Untuk attack Gue langsung attack lagi Yang kedua ini Apa namanya Retreat ya Tau lo namanya apa Lupa gue Wah badangnya Emang badang ini Menjadi salah satu hero Yang favorit banget sih Menurut gue Kenapa favorit Skill ultinya guys Gak main-main Parah Nah disini kan Gak ngeliat masih ada yang hidup kan Gue dk-in disini guys Kenapa gue jagain Kedalam sini Kenapa gue ngejagain Disini aja Karena kadang-kadang Dia bisa muter Laut sini nih Liat map gue Dia bisa muter Laut sini Bisa muter Laut sini Makanya kita harus Ngejaganya Gak cuma Di sini aja Kita jagainnya Di daerah-daerah Jangan musuh Kita muter-muter lah Intinya ya Karena sering banget Kita kecolongan Saat kita lagi Nge-lord nih Tiba-tiba Disampah lordnya Kan sebel banget ya Betulnya parah ya Nah kadang-kadang tuh Emang udah Udah ada yang jaga Disini nih guys Udah ada yang jaga Tapi Ya mereka emang Yang nyurinya Pinter juga Lewat luarnya Lewat pinggirnya Jadi kita gak tau juga Sebenernya Kadang-kadang kita udah Ngejagain ya Tapi ya tetep aja Lepas Mati Wih Diat tuh Badang tuh Parah banget Kuatnya men Terus Kalo jadi tank Pada bilang Eh Cupu loh MVP Ya maksudnya Gini nih guys Kita kan Main ini kan Kita kan main 5 orang nih ya Dalam satu tim tuh ya Yaudah gitu loh MVP gak MVP Itu gak masalah Ya penting tim kalian Menang gitu loh Kalo gue sih Kayak gitu prinsipnya ya Selama kalian gak beban Kalian gak bronze Kalian gak perunggu Itu gak masalah Menurut gue Karena kalian masih Ngebantu Karena kalo emang perunggu ya Emang kalian beban ya Walaupun ada beberapa Kayak faktor yang Aneh-aneh Kayak faktor ngelag lah Faktor sebagainya Tapi ya kalo perunggu emang Beban guys Tapi kalo kalian masih Perak Masih Emas Yaudah lah gitu loh Gak masalah MVP gak MVP Prinsip gue adalah Yang penting tim gue menang Udah gitu aja Kalo Udah nge-rex Udah nge-rex Udah nge-rex di duanya Eh yang naik Malah yang pertama Terus Satu lagi nge-troll Ah yaudahlah Gue nge-feed aja Gak dikasih Gusion Malus banget gue Kayak gitu guys Dan kita bisa Lihat sendiri guys Akhirnya kita Menang Kita menang Pakai Tigreal Oke Kita lihat disini Kita ngamati sama sekali Guys ya Kita ngamati sama sekali Dan Oke Masih mitik guys ya Lihatnya Gampet sama sekali Dan Kita mendapatkan MVP guys Lumayan Mantap guys Ya Jadi kalo boleh gue rangkum Untuk pake tank Tigreal ini Kalian harus beli Yang namanya Item roaming dulu Di awal-awal Item roaming Gak usah di upgrade Upgrade nanti aja Setelah item ke 3 atau ke 4 Jadi Terus Jangan lupa Kalian harus Jagain midliner kalian Jangan Lupa juga Kalian gak boleh ngambil buff Buffnya buat yang lain Dan Yang paling penting Kalo udah di pertengahan Sama di akhir game Jagain Darah-darahnya kecil ya Kayak MM Mage Dan semacamnya Jangan lupa Untuk roaming-roaming Karena kalian merupakan Salah satu Hero Yang paling Tebal darahnya Di team kalian Jadi jangan lupa roaming ya Oke guys Jadi Segini aja video dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Kalo ada kurang Mohon dimaafkan ya Jangan lupa di like Comment Dan juga di subscribe Oke guys Bye-bye Bye-bye